Sejumlah warga negara Indonesia di Ukraina sudah revakuasi ke Indonesia, masih ada pula warga negara Indonesia yang berada di Rusia. Lantas bagaimana kondisi di Rusia? Sudah ada salah satu mahasiswi Indonesia di Moskwa, ada Chud Fitri Indah Sarihusin yang biasa disapa Mbak Indah. Selamat sore waktu Jakarta Mbak Indah, selamat pagi ya waktu Rusia. Ya halo selamat siang waktu Rusia. Oke siang, bagaimana kondisi di Rusia saat ini Mbak Indah? Ya kondisi di Rusia sendiri terutama di kota Moskow di tempat saya saat ini berada masih terpantau aman, kondisi masih kondusif dan masyarakat setempat juga masih melakukan aktivitas seperti biasa. Kalau aktivitas Anda sejauh ini di sana apakah pelajar atau bekerja di sana? Ya saya saat ini sedang menempuh perkuliahan di sini dan semua kelas juga masih berjalan seperti biasa. Artinya tidak hanya daring tapi sudah mulai ke kampus gitu ya di sana? Ya benar, ya. Kalau kabar? Sejak 1 Maret lalu di kampus saya sendiri sudah menerapkan kelas secara offline. Oke, kalau teman-teman di sana bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kondisi saat ini masih aman dan terkendali. Hanya saja memang mungkin terjadi kesulitan untuk menarik uang tunai dari beberapa mesin ATM yang berada di Rusia. Terutama dari bank-bank yang terkena sanksi. Namun terdapat juga beberapa bank yang tidak terkena sanksi dan kami mahasiswa Indonesia masih bisa menggunakan kartu bank Indonesia untuk menarik uang di sejumlah ATM di sini. Kalau Mbak Inta kan ini kan mahasiswi di sana. Kalau WNI yang lain, mayoritas ini bekerja di sana atau gimana Mbak? Ya, yang saya tahu itu kebanyakan memang mahasiswi tapi juga beberapa ada yang bekerja di sini. Adakah imbauan dari KBRI kepada WNI yang berada di Rusia atau mungkin ke Anda juga imbauan itu langsung ke Anda Mbak Indah diterima? Ya, terakhir Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Musco sudah memberikan imbauan pada warga negara Indonesia yang ada di sini. Tapi imbauannya untuk terus waspada, terus selalu membawa dokumen pribadi, terus mengikuti arus informasi terkait situasi saat ini. Dan juga imbauan untuk tidak melakukan perjalanan ke daerah yang dekat dengan perbatasan seperti itu. Tapi tidak ada imbauan untuk balik ke tanah air dulu ya Mbak Yanto sementara waktu? Untuk saat ini belum ada imbauan untuk kembali ke tanah air. Adakah yang disediakan hotline atau tatacara jika kondisi tiba-tiba semakin memanas atau berbahaya mengancam kondisi Anda di sana? Ya, untuk saat ini KBRI juga menyediakan layanan hotline untuk para warga negara Indonesia yang ada di Rusia. Komunikasi juga masih berjalan lancar dan dilakukan melalui email ataupun media sosial KBRI. Seperti itu. Dan untuk saat ini dan sampai saat ini juga kondisi juga masih aman dan kondusif dan kita terkendali. Seperti itu. Oke. Dari invasi yang telah dilakukan sejak hari pertama hingga saat ini, bagaimana situasinya? Mungkin Anda bisa gambarkan dari situasi di Rusia, apakah ada kepanikan dari beberapa WNI, mau informasi dari KBRI, atau bagaimana sejauh ini Anda tangkap di sana? Ya, sejauh ini dari awal serangan terjadi, kondisi masih aman memang di sini. Cuma memang hanya setelah jatuhnya nilai rubel, harga-harga bahan pokok mulai mengalami kenaikan seperti harga beras ataupun telur. Dan harga-harga barang elektronik juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi tidak ada kepanikan yang terjadi. Baik itu di kota Moskow, baik itu di masyarakat kota Moskow, ataupun di warga negara Indonesia saat ini juga yang berada di sini. Kalau informasi yang saya tangkap, ini ada kenaikan harga telur yang berada di sana dari harga 70 rubel menjadi 129 rubel ya? Iya, benar sekali. Kenaikan di harga telur dan juga di harga beras yang cukup signifikan. Oke, mungkin terakhir Mbak Indah, apa yang akan Anda sampaikan ke pemirsa bahwa kondisi di sana seperti apa mungkin? Dan apakah Anda juga akan keluarga, mungkin komunikasi Anda sejauh ini dengan keluarga, apakah sudah lancar atau bagaimana? Ya, yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, kondisi di sini masih terkendali dan aman. Jadi, untuk keluarga juga tidak perlu khawatir, karena saat ini juga masih sangat aman dan kondisif. Komunikasi dengan keluarga saya juga berjalan dengan lancar, walaupun pastinya mereka khawatir dengan keadaan saya di sini, tapi bisa saya pastikan untuk saat ini, dan sampai saat ini masih sangat kondisif. Baik, kami yang ada di tanah air tentunya mendoakan keselamatan dan kesehatan Anda. Kita sehat selalu di sana Mbak Jud Indah Fitri Husin atau Mbak Indah yang langsung melaporkan atau memberikan informasinya kepada WorldNow pada sore ini di Jakarta dan siang waktu Rusia. Selamat sehat Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih.